Intro Ribuan kenalpot bising atau brong hasil razia yang digelar jajaran saat lantas Polres Cimahi di kawasan Cimahi dan Kabupaten Bandung pada kami siang dimusnahkan dengan menggunakan dua alat berat untuk kemudian dikubur dalam satu lubang besar yang berada di halaman gedung BPKB saat lantas Polres Cimahi Sebanyak 1.173 buah kenalpot bising atau brong hasil dari razia yang digelar jajaran saat lantas Polres Cimahi di wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dihancurkan dengan menggunakan dua alat berat Secara simbolis, penghancuran kenalpot brong diawali dengan menggergaji kenalpot yang dilakukan oleh Kapolres Cimahi, Pemerintah Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat Kemudian, ribuan kenalpot dilindas dengan menggunakan dua alat berat Kenalpot-kenalpot yang telah dihancurkan dikubur dalam satu lubang besar untuk kemudian ditimbun Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengungkapkan bahwa pemusnahan kenalpot brong dilakukan untuk memberi efek jerah kepada pengendara yang kerap menggunakan kenalpot yang membuat bising di jalan dan mengganggu ketertiban masyarakat Kita laksanakan pengusnahan kenalpot brong yang kita laksanakan kurang lebih tiga bulan Jadi ini kita laksanakan terkait banyak keuangan masyarakat di mana resah karena kapolres ini sangat mengganggu baik itu di jalan ataupun di pengukiman Karena itu kami, Kapolres Cimahi, bersama stakeholder dan masyarakat jajaran terutama Selangsa dan Sasabara ini berwaktu tiga bulan berhasil menyita 1.173 yang hari ini kita musnahkan Lebih lanjut, Kapolres Cimahi pun menegaskan penindakan terhadap pengendara berkenalpot brong akan terus dilakukan terutama di titik-titik yang kerap dilintasi oleh kelompok motor untuk bersunmori seperti halnya di kawasan Lembang pada Larang dan Cimahi Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan